Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Pengacara Prabowo Gibran, Hotman Paris Utapia, mempertanyakan urgensi pembahasan si rekap di Sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut Hotman, rujukan penetapan hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi manual berjenjang, sehingga si rekap tidak perlu dibahas lagi. Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum, dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak, Pak Hotman. Saudara asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Rehpli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Hotman Paris terkait pernyataan tersebut. Saldi mengatakan bahwa persoalan mengenai si rekap merupakan salah satu yang didalilkan oleh pemohon, yakni Kubu Anies Baswi dan Mohim Niskandar, dan Genjar Pranowo Mahfud. Oleh sebab itu, si rekap perlu dibahas untuk menjawab dalil tersebut. Berikut terkait, saya lanjutkan. Jadi jangan kita, jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang, silahkan, baik yang mulia. Cukup, cukup. Masuk saya, cukup-cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas dincangkan. Sudah, sudah, saya sampaikan tadi, silahkan. Mulanya, Hotman bertanya kepada ahli yang dihadirkan oleh KPU, yaitu pengembang si rekap dari ITB, Yudhistira Dwiwardana Asnar. Hotman mempertanyakan urgensi pembahasan si rekap, karena penetapan hasil Pilpres 2024 diperoleh dari pemeriksaan manual dan perhitungan suara berjenjang. Saldi lalu menegur Hotman. Ia menegaskan bahwa kehadiran ahli dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres ini sangat penting, karena Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan yang bersangkutan. Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan, kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, tapi... Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap gak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, gak usah datang saja ke sini.